Dengan konversi pedikat kinerja ke dalam angka kredit bagi pejabat fungsional Jadi kalau disini berarti bagi pejabat fungsional Pada dasarnya kalau terkait dengan konversi ini emang berlaku bagi semua pejabat fungsional Tidak hanya pada guru, termasuk saya ya sebagai pejabat fungsional Saya juga diperlakukan terkait konversi pedikat kinerja ini menjadi angka kredit Kalau kita melihat regulasinya ya Bapak Ibu Melihat regulasinya kalau terkait dengan ASN Kita tahu sendiri ada Undang-Undang ASN di tahun 2014 Yaitu Undang-Undang nomor 5 Yang pada sekarang tahun ini sudah diganti dengan yang baru Kalau di Undang-Undang nomor 5 Dulu itu kita mengenal ada 3 jabatan Ada jabatan pimpinan tinggi pertama Atau yang dikenal dengan ESOLON 2 Kepala Dinas Ada jabatan administrasi Di mana itu ada jabatan administrator ESOLON 3 Jabatan pengawas yaitu ESOLON 4 Dan jabatan pelaksana atau staff Kemudian ada jabatan fungsional Tapi kalau di Undang-Undang yang terbaru itu menjadi 2 kategori Sebenarnya sama cuma dibedakan menjadi 2 kategori Managerial dan non-managerial Jadi untuk jabatan fungsional Ini merupakan salah satu jabatan non-managerial Sama dengan jabatan pelaksana Kalau jabatan yang lain adalah jabatan managerial Nah kemudian Kalau dengan adanya Undang-Undang nomor 5 ini Kita akan cukup dengan ada peraturan-peraturan teknisnya Ada PP11 yang tahun 2017 Yang diubah ke dalam PP17 tahun 2020 Di mana penubahan PP17 tahun 2020 ini Salah satunya adalah untuk pengangkatan pertama ke dalam JF itu Tanpa menggunakan ujiko kembali Kalau dulu kan pakai cukup Terus kalau bagi guru ada syaratnya di Permenpang nomor 16 tahun 2019 Itu harus pakai set setting gitu kan Sertifikat induksi gitu Tapi nanti ke depan setting tidak bisa dicap sebagai syarat untuk pengangkatan ke dalam JF Tapi sebagai kompetensi Penambahan kompetensi bagi bapak ibu guru Nah kemudian Dengan apa namanya Karena adanya reformasi birokrasi Yang diamanankan oleh bapak presiden kita Jokowi Dodo Disitu mengamanankan bahwa Pak Jokowi menghendaki pejabat kita lebih kaya fungsional Jadi sebagai salah satu dampaknya Kemarin di tahun 2021 Tahun 2021 di Pemda Kalau di Kementerian tahun 2020 ya Sudah diderhanaan birokrasi Kalau di Pemda itu kemarin di tahun 2021 Soal satunya saya yang terkena dampak Uman Lapa melaksanakan kembali sederhanakan Disetarakan menjadi jabatan fungsional Tandinya saya SLO 4 Terus kemudian saya disetarakan menjadi jabatan fungsional Jadi sekarang kalau jabatan-jabatan yang di Pemda ini Aku sudah lebih sikat lagi ya Maksudnya jabatan SLO 4-nya sudah dikurang Sudah dikurang banyak Sama 200 jabatan seperti itu Nah kemudian Ada beberapa perubahan ya Karena adanya penyetaraan jabatan ini Kemudian banyak sekali perubahan jabatan terkait dengan aturan jabatan fungsional Jadi ini yang lebih terkena Ini terkait dengan jabatan fungsionalnya Aturan-aturannya itu semakin berubah Awalnya dengan adanya yang PP11 ini Itu ada perubahan terkait dengan Permenpan CFB Permenpan 13 tahun 2019 Itu terkait dengan CFB sudah diatur disitu Itu masa peralihannya 3 tahun Di mana masa berlakunya itu mulai diberlakukan itu Tahap bulan Juni, Juli tahun 2022 Jadi di Permenpan 13 Salah satunya yang dikedepankan itu adalah Uji kompetensi bagi setiap kenaikan jenjang Akan tetapi Bapak Ibu Guru ini Pada saat masa transisi Pada saat masa transisi Permenpan tersebut Belum diterapkan Dan baru diterapkan untuk uji kompetensi saat kenaikan jenjang Yaitu pada tahun ini ya Tahun 2023 Harusnya sudah dari tahun 2019 Tapi untuk CFB Baru menerapkannya dilaksanakan di tahun 2023 Kalau untuk CFB yang lain Dulu tahun 2019 Kenaikan jenjang sudah menggunakan uji kompetensi Seperti itu Kemudian Permenpan 13 tahun 2019 ini kan baru saja Mulai diberlakukan setengah tahun Tetapi di awal tahun Di awal tahun 2023 Permenpannya kembali dicabut, diganti Menjadi Permenpan nomor 1 tahun 2023 Nah ini nanti Terus kemudian Peraturan BKI itu juga ada Peraturan nomor 11 Tadinya ini sebagai Peraturan teknisnya Jadi Permenpan 13 tahun 2019 Baru saja dikendok tahun 2022 Terus kemudian Permenpannya ganti Sehingga Peraturan BKI itu juga harus diganti Akhirnya dikeluarkanlah Peraturan BKI Nomor 3 tahun 2023 Kalau berkait dengan Peraturan BKI nomor 11 Salah satunya kemarin adalah ketika Pengangkatan pertama ke dalam CF Yang ditahu di bulan Agustus Barangkali disini ada Bapak Ibu Guru Yang nanti mau dibagikan berita acaranya Yang dilantik di bulan Agustus tahun 2023 Kemarin Itu kan ada yang sudah 3C Terus kemudian diangkat ke dalam CF Nah kena harus pakai uji kok Tapi yang untuk golongan 3A sama 3B Tidak pakai uji kok Nah itu sebagai amat dari peraturan BKI ini Karena pengangkatan CF Bagi perjalanan atau PNS Yang sudah mengalami kenaikan pangkat reguler Contohnya kan Bapak Ibu mungkin Yang dari K2 Yang pengangkatan tahun 2014 Kan sudah pakai reguler ya Sampai 3C gitu Nah itu kenapa harus uji kok Karena saat ini adalah terkena dampak Dari aturan peraturan BKI Nomor 11 tahun 2022 ini Nah kemudian Di tahun di Permenpang RB Nomor 1 tahun 2023 Juga nanti Apa namanya Sama ya Jadi nanti pakainya jalur Kalau untuk pengangkatan Meskipun belum diangkat Pakai jalur perpindahan Lebih diatur Nah kemudian kalau terkait dengan ini Apa namanya Next mas Nah terkait dengan konversi ini Kita membahas kan Membahas Konversi dari SKP Menjadi PA Angka kredit Ini aturan yang menanggit adalah Peraturan Permenpan RB Nomor 6 tahun 2022 Terkait dengan pengelolaan kinerja ASN Mungkin Bapak Ibu Tahu ya Bapak Ibu Sudah monah membuat SKP tahun 2022 Nah itu SKP itu sebenarnya Sebagai Apa namanya ya Perwujudan karena ini mau beraling ya Peralihan CF banyak Sehingga kan Kalau dari yang penyataran Kemarin pada Banyak yang mengeluh nih Banyak pengeluhnya Nah saya nanti kalau jadi CF Saya gak bisa Naik pangkat Karena harus mengumpulkan dupa Pada seperti itu Akhirnya Arahan dari menpahnya ini Dilubah semua Aturannya Sebenarnya kan terkait dengan SKP Pernah nih Sebelum Permenpanan Ini sudah dikeluarkan Permenpanan RB Nomor 8 tahun 2022 Satu Dimana Bapak Ibu Sudah pernah mengisi Membuat Untuk periode Juli sampai Desember 2021 Yang banyak banget Itu lebih kemaranya Nah Itu Permenpan itu Baru dilaksanakan Setengah semester Satu semester Kalau tiba-tiba Langsung dirubah lagi Akhirnya kita menggunakan Permenpanan Tahuk 2022 Ini tujuannya adalah Untuk Menyeimbangkan Menyesuaikan semuanya Dengan Ketentuan-ketentuan Terbaru Terkait dengan CF Jadi emang Jabatan fungsional Lagi banyak sekali Aturan-aturan yang Dirubah Jadi pada kali Bapak Ibu Banyak yang Aduh saya Jujur GK ini Gara-gara ini Jadi saya terhambat Kenaikan jabatannya Kenaikan pangkatnya Dan lain sebagainya Emang ini adalah Aturan ya Jadi mau gak mau Kita harus Taat pada Aturan Nah kemudian Ada permenpanan Tadi ya Terkait dengan CF Kita jadi Pedomanya itu Karena aturan Untuk AAK Kreditnya itu Kita mendasarkannya Pada permenpanan 1 dan peraturan BKM 23 tahun 2023 Jadi setelah ada permenpan 1 keluar Memenpan ini Mengeluarkan SE Nah itu SE nya Adalah terkait dengan Penilaian Penetapan Dan integrasi Angka kredit Pejabat fungsional Dalam masa transisi Ini yang dimaksud ini nanti Bapak Ibu Bapak Ibu Ketika kan sudah Bapak Ibu Mengirimkan PAK Terakhir ya Tujuannya adalah ini Kita mengikuti Amanat SE Meman Nomor 8 Tahun 2023 Jadi sebelum kita Nanti beralih Ke angka kredit Konversi Dari SKP Di tahun 2023 Ini Yang nanti mungkin Akan kita buat Di awal tahun 2024 Kita harus Mengintegrasikan Angka kreditnya Kita dulu Jadi Bapak Ibu Kan kalau dulu Angka kreditnya Sifatnya konvensional Yang Bapak Ibu Pegang itu PAKnya Itu adalah Angka kredit Konvensional Nah ini harus Diarikan ke angka kredit Integrasi dulu Nah angka kredit Integrasi dulu Ini adalah Angka kredit Yang diatur Oleh Permenpan 13 Tahun 2019 Karena Permenpan itu Masih banyak CF yang belum Melakukan Pengalihan Kedalaan Integrasi Termasuk dulu Maka yang Konvensional Konvensional Kemarin belum Menyesuaikan Dengan Permenpan 13 Harus Disesuaikan Dulunya Nah ini Angka kredit Konvensional Jadi kalau kita Mengenang namanya PAK Itu ada Tiga jenis PAK Konvensional PAK Integrasi Dan PAK Konversi Nah kalau PAK Konvensional Dulu SKP Tidak sama Dengan Dengan Angka Kredit Jadi kalau SKP Dibuat Tersendiri Angka kredit Dibuatnya Pakai Dupa Yang dikumpulkan Oleh tim Pendilai Angka Kredit Nah kalau Untuk Permenpan 13 Ini SKP Sudah Merupakan Haskaging Jadi sudah Mengintegrasi Dengan Angka Kredit Nah Kemudian Apa namanya Dari SKP Ini Kemarin Kalau gak Salah Di Permenpan 8 Tahun 2021 Yang SKP Tahun 2015 Itu SKP Sudah Muncul Angka Kreditnya Kalau Bapak Ibu Ingat Mungkin Sudah Ada Angka Kreditnya Harusnya Itu Kita Sudah Berlari Kedalam Integrasi Tapi Mungkin Berpenggabungan Ini Kalau SKP Integrasi Ini Kinerja Tambahan Fungsional Belum Part Tugas Tambahan Jadi Masih Menggunakan Butir-butir Kegiatan Depak Juga Masih Dipumpulkan Oleh Tim Penilai Angka Kredit Tetapi Kalau Dengan Permenpan Satu Permenpan Satu Ini SKP Disusun Berdasarkan Penetapan Dan Klarifikasi Ekspetasi Pimpinan Jadi Semuanya Kalau Sebelum Membuat SKP Harus Didiskusikan Terlebih dahulu Kepada Pimpinan Masing-masing Apa Si pekerjaan-pekerjaan Yang akan Dilaksanakan Pada tahun itu Tersebut Seperti Yang datang Itu didialogkan Kira-kira Apa Kalau Misalnya Terus Kemudian Di dalam PAK Konversi Ini Itu Sudah Tidak Mengenal Lagi Yang Namanya Nilai Pengembangan Profesi Terus Unsur Penunjang Itu Sudah Tidak Ada Lagi Semuanya Murni Dari SKP Kemudian Dikonversikan Kedalam Angka Kredit Jadi Kalau Dulu Untuk Naik ke Media Bapak Ibu Perlu Mengumpulkan Nilai Pengembangan Profesi Sebesar 6 Seperti itu Sekarang Nanti Sudah Tidak Ada Lagi Kemarin Ada Yang Tanya Terus Nanti Bagaimana Kalau Yang Terkait Dengan Kegiatan Pendidikan Tindakan Kelas Misalnya Atau Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Lainnya Membuat Makalah Atau Jurnal Seperti Itu Bagaimana Itu Sebenarnya Bisa Dimasukkan Kedalam SKP Jadi Dituangkan Kedalam SKP Jadi Kalau Pimpinan Misalnya Minta Tolong Jadi Tahun Ini Diberikan Kurikulum Dari Dinas Ditambahkan Ada Pembuatan Jurnal Bagi Bapak Ibu Disepak Disepakati SKP Dimasukkan Nanti SKP Bapak Ibu Mengumpulkan Eviden Eviden Apalah Itu Yang Harus Dipriksa Benar Apasar Jadi Nanti Apasar Menilainya Harus Jangan Asal Terima PAN 6 ini mengamangatkan biar pimpinan itu bisa menilai lebih objektif sesuai dengan hasil dari kerja Bapak Ibu semua. Jadi nanti di SKP yang PAN 6 itu akan ada penilaian terkait dengan hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi yang dimilai itu ada dua item, hasil kerja dan perilaku kerja. Nah nanti terkait itu akan nyambung dengan konversi. Nah ini jadi kalau penilaian angka kredit, Bapak Ibu kan kemarin sudah menggunakan yang angka kredit konvensional tugas-tugas Bapak Ibu itu terakhir yang untuk dijilai kan adalah penilaian sampai 31 Desember tahun 2022. Nah kemudian di awal tahun 1 Januari tahun 2023 nanti Bapak Ibu sudah mulai menggunakan SKP Nah barangkali ini kemarin kami sudah pernah menginformasikan jika barangkali kemarin ada Pak Yang Nah itu kami menginformasikan barangkali ini ada Bapak Ibu yang belum menilaikan sampai tahun 2022 barangkali penilai dari Dinas Pendidikan masih memberikan kesempatan untuk menilaikan kami masih memberikan waktu waktu itu kami sampaikan seperti itu dan kami ratasi waktu untuk mengupload atau selesai menilaikannya itu sampai 30 November tahun 2023 jadi setelah PAK ditetapkan semua didilai-dilai sama DUPAK ditetapkan kemudian di upload ke dalam link kirim PAK gitu yaitu sampai tanggal 30 November tahun 2023 karena sebenarnya penetapan kan sampai 31 Desember tapi kan karena dari tim BKD ini memerlukan waktu untuk proses verifikasi TTE dan lain sebagainya akhirnya kami membatasi sampai 30 jadi apa November nah kemudian sebenarnya kalau di akunan penempatnya nom apa selesai edaran itu sampai 30 Juni 30 Juni 2023 tapi kemarin PKN ya gak apa-apa kalau misalnya tim penilai itu masih memberikan kesempatan untuk menilai kami gitu nah nah ini tadi kayaknya jadi terkait dengan PAK ada PAK ada konvensional konversi-versi satu integrasi dan konversi kalau PAK konvensional itu nilai angka kreditnya besar-besar Bapak Ibu tahu ya kalau 3A aja sampai 100 450 kalau ada sampai 200 yang 3C 200 ada 400 bahkan di angka kredit konvensional ini ada keuntungannya itu Bapak Ibu bisa menabung angka kredit jadi angka kredit kelebihan-kelebihan pada saat yang lucu jadi gunakan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang bisa Bapak Ibu tahu tetapi nanti dikonversi itu tidak bisa lagi jadi kalau dikonversi bisa menabungnya pada saat jenjang yang sama tapi kalau sudah untuk naik jenjang misalnya dari pertama ke muda ya nol lagi seperti itu perbedaannya itu kalau dulu itu kalau konvensional kita angka kredit kita angka kredit dinilaikannya oleh tim penilai kita mengajukan BUPAK dengan tumpukan bekas-bekas yang banyak diajukan penilai untuk memperoleh angka kredit kalau nanti itu tidak karena nanti kita dari SKP paling nanti bukti dukungnya itu dimasukkan ke dalam sebagai evidence-nya jadi pada saat penunjuan SKP kan kita harus melampirkan bukti dukung seperti itu itu seperti itu jadi perbedaannya disitu nanti untuk angka kredit yang konversi maupun integrasi ini akan lebih kecil-kecil jadi kalau nanti Bapak Ibu angka kreditnya kami sesuaikan ke dalam angka kredit integrasi itu bukan berarti Bapak Ibu rugi aduh saya kehilangan banyak tidak itu hanya mengecilkan rentangnya saja jadi kalau awal ini kan nilai ijazah saja S1 kita dimilai 100 untuk S2 50 itu kan sudah rentang yang panjang yang panjang nanti itu dikecilkan dikecilkan sehingga tidak ada kerugian bagi Bapak Ibu semua nah kemudian tadi nge angka kredit integrasi kalau angka kredit integrasi mungkin karena ini pakai penggunaan permainan yang 13 ini ya sudah nge kita beralih saja yang kekonversi nah ini ini adalah angka kredit Bapak Ibu bisa melihat angka kredit kita melihat dari ini yang merah ini gak kelihatan sih jadi disini ini angka kreditnya ini ada angka kredit nilai dasar ini nilai dasar kalau Bapak Ibu nanti angka kredit ahli pertama ini nilai dasarnya 100 muda ini 200 maka itu 400 misalnya Bapak Ibu golongannya adalah 3B dengan nilai 175 175 nanti setelah Bapak Ibu diintegrasikan angka kreditnya maka dikurangi nilai dasar ini karena 3B adalah jabatannya ahli pertama maka dikurangi nilai 100 berarti 75 patokannya gitu ya jadi nanti seperti itu kemudian nih kalau kita lihat rentangnya yang konvensional ahli pertama kan di 150 sampai 200 tapi nanti di rentang akumulansi yang integrasi cuma antara nilai 50 sampai 100 jadi lebih kecil dikecilkan nah kemudian sama untuk muda juga sama ya nanti pengurangnya 200 ini kan tadinya 200 ke 3C nanti dikurangnya 200 ini kan menjadi 0 0 sampai 200 100 sampai 200 dan seterusnya ya untuk yang maja 0 150 150 sampai 300 kemudian ini adalah kumulatif minimal kenaikan jadi ketika bapak ini di ahli pertama misalnya ahli pertama mau 3A ahli pertama 3A mau naik ke 3B maka kebutuhan kebutuhan nilai angka kreditnya yang dibutuhkan adalah 50 kemudian kalau adi pertama kan jadi 3A 3B kebutuhan untuk ke muda berarti adalah 100 sama halnya kalau di muda untuk naik ke 3D maka kebutuhan angka kreditnya 100 untuk naik ke muda kebutuhan angka kreditnya 200 nah kalau madia ini adalah kenaikan angka harus mencapai 150 kalau mau ke utama 450 tapi kalau untuk guru tidak ada formasi CF utama di daerah cuma sampai madia nah kemudian ini ada koefisien per tahun ini nanti menjadi pengatapan nilai koefisien per tahun ini akan menjadi pengali pengali pada saat kita mengkonversikan kredit kinerja ke dalam angka kredit yang harus diingat ketika jabatan Bapak Ibu Guru diahli pertama dengan pangkat kolongan 3A3B maka koefisien per tahun itu adalah 12,5 ini standar 100% dengan nilai baik maka nilainya adalah 12,5 kemudian untuk muda pangkat 3C dan 3D maka nanti ini diangka koefisien per tahun adalah 25 sedangkan di Madia nanti koefisien per tahun adalah 37,5 ini sebagai angka pengali nanti akan kita lebih lanjut untuk kait dengan contohnya nah ini tadi batas waktunya tadi sudah saya jelaskan kemudian ini juga sama jadi penilaianya kita itu nanti konvensional kemarin sampai 31 di sini 2022 dan kita nanti mulai tahun 2023 ini sudah murni menggunakan penilaian konversi PAK konversi dari SKP nah ini untuk penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi jadi sebelum Bapak nanti kita mengerjakan angka kredit dari konversi SKP kan angka kredit PAKP akad terakhir Bapak Ibu kemarin sudah kami suruh untuk mengumpulkan ini ke sini ini ada perbedaan untuk guru jadi untuk guru golongan pangkat 3 A sampai dengan 4 A dan pengawas sekolah 3 A sampai dengan ke 4 A menggunakan aplikasi Dispakati aplikasi Dispakati ini adalah aplikasi miliknya BKN jadi nanti Bapak Ibu karena username untuk aplikasi Dispakati ini terbatas hanya dimiliki oleh BKD dan di Dinas Pendidikan kemarin kami kasih user hanya untuk membantu penginputan maka Bapak Ibu hanya cukup mengirimkan PAK-nya ke dalam link kirim PAK sudah ya sudah semua jangan sampai ada yang tertinggal karena kemarin untuk pengangkatan JFU yang saya sudah mengangkat kami proses 474 ternyata kalau tidak salah di kesalahan ada yang tertinggal kesalahan yang satu orang itu segera dimusukkan saja eh sudah di nasi dibuatkan sulat oke siap jadi jangan sampai ada yang tertinggal makanya ini saya kami mengundang Bapak Ibu perwakilan dari sekolah dengan harapan menginformasikannya akan lebih mudah seperti itu ini nanti semua yang kolongan 3A sampai 4A mengirimnya ke link kirim Pak jadi akan kami proses kami buat angkat rejit integrasi